Intro Oke Gun, kita jumpa lagi Dan pada video kali ini saya akan membuat sebuah ampli yang menggunakan TDA2030 Nanti penampakannya bakal seperti ini ya Jadi ampli ini di request oleh teman kita subscriber Namanya disini, saya cantumkan Beliau ingin dibuatkan ampli TDA2030 Sebenarnya saya tadi berpikir juga untuk membuat ini Tapi karena ini bisa dipakai untuk TDA2050 Jadi silakan nanti bagi kalian ingin buat pakai IC lain, seri lain yang mirip Silakan disesuaikan resistor zobelnya dan kapasitor zobelnya Kalau untuk LM1875 saya kurang yakin karena jarang saya temukan LM1875 yang di bridge Jadi ini satelitnya akan masing-masing satu IC Sementara untuk khusus subwoofernya akan di bridge Jadi satelit bakal sekitar 2x14W Di 4 ohm Dan subwoofernya sekitar 28W Jadi nanti total dayanya sekitar 56W Ini saya pakai Burson V6 Classic untuk satelitnya Supaya suaranya detail Karena kan yang Burson V6 Classic ini Teksturnya bagus Dan untuk subwoofernya Filter subwoofernya saya pakai V5 Karena dynamicnya bagus Di sini saya tetap sediakan fitur yaitu Frekuensi subwoofernya Jadi kalian bisa sesuaikan nanti dengan speaker yang kalian pakai Oke langsung saja disimak video ini sampai selesai ya Terima kasih telah menonton 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 Saya pakai sekundernya, kemudian ini kabel ke outputnya menuju subwoofer, saya pakai speaker 12 inch, kewoofer saja, karena hanya untuk ngetes, ini merek Black Spader ya. Lalu ini kabel ke output speaker satelit sebelah kanan, kemudian ini kabel output speaker ke kiri ya, mari kita tes untuk suaranya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!